anna allaha khalaqana wa razaqana bahwasannya Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kepada kita rejeki walam yatruqna hamala dan ingat, Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia sia, enggak pak bapak saya mau tanya sama bapak kita hidup di dunia mau apa mau apa sih pak, mau cari duit doang enggak pak kita hidup di dunia tujuannya ngapain sih, kenapa sih Allah ciptakan kita di dunia, kenapa kita ada di dunia sekarang ini untuk apa Allah ciptakan kita di dunia, untuk apa apakah mungkin manusia disamakan dengan binatang ternak yang kerjanya cuma makan minum, kawin mudah, selesai, tidur tidak Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang lebih agung dari binatang ternak ya Allah berfirman apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwasannya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami kembali Allah juga berfirman apakah manusia mengira akan dibiarkan hidup di dunia sia-sia tidak, tidak maka Allah menyebutkan tujuan hidup manusia itu pak dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah mengatakan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja inilah rupanya tujuan kita hidup di dunia belah hati untuk apa merealisasikan ibadah kepada siapa kepada Allah waduh Ustaz kalau begitu saya sholat terus ibadah jangan kita salah persepsi dalam memahami ibadah pak ibadah itu luas luas ibadah itu tidak sempit maknanya ibadah itu tidak cuma sholat zakat puasa tidak kata syekhul islam ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yiradah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal-batinah yaitu nama yang setiap untuk menunjukkan kepada perkara yang setiap yang dicintai oleh Allah baik ucapan atau perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi baik bapak sekarang berdagang di tanah abang tujuannya apa pak ya saya sih tujuannya cuma senang-senang aja sih cari duit tidak dapat pahala pak tapi kalau bapak tujuannya pergi tanah abang jualan mengapain mau cari nafkah lah buat anak istri dapat pahala ibadah iya karena Allah mewajibkan untuk para laki-laki untuk cari duit cari nafkah menafkai anak menafkai istri saya cari duit tujuannya mau infak ustad alhamdulillah iya niat-niat seperti ini yang menyebabkan akhirnya perginya kita ke pasar perginya bapak ke tanah abang jadi pahala bahkan jadi ibadah alhamdulillah bapak makan siang makan apa niat bapak lapar udah cuma lapar doang udah mau makan kalau bisa pak jadikan makan pun ibadah ya saya mau makan karena saya ingin melaksanakan hak tubuh saya ini tubuh harus saya jaga karena itu diperintahkan oleh Allah saya makan karena ini hak tubuh saya alhamdulillah latih makan jadi pahala usahakan setiap aktivitas kita bahkan olahraga kita pun benilai pahala menjadi ibadah tidur kita pun benilai ibadah di sisi Allah sehingga kita betul-betul merealisasikan tujuan hidup kita untuk ibadah pak ibadah ternyata pak karena memang tujuan hidup kita untuk ibadah tapi masalahnya kan kita gak tahu ibadah yang Allah cintai yang Allah rida itu kayak gimana sih kita gak tahu pak maka Allah perlu mengutus Rasul Allah perlu mengutus para Nabi makanya beliau mengatakan disini Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia tapi tujuan hidup kita adalah untuk ibadah maka Allah kirim kepada kita Rasul kalau umat Islam Rasulnya siapa? Nabi kita Muhammad s.a.w. wassalam Nabi yang paling mulia di sisi Allah Nabi yang sangat tinggi derajatnya bahkan beliau yang paling mulia dibandingkan seluruh Nabi dan Rasul yang ada terima kasih telah menonton